Wa yahrumu bilhaidi as-salatu was-sawumu Kenapa perempuan itu had? Min aslil hilqa'udinat Min aslil hilqa'udasarnya Silahkan dari Banat Cukup satu saja, tidak usah semua Nanti capek saya kalau semua Pegang kitab apa? Kifayatul Ahyar Ini mau ke Mesir ini Tesnya ke Mesir itu Kifayatul Ahyar Sebelumnya apa ciri khas kitab Kifayatul Ahyar Biasanya di dalam Kifayatul Ahyar itu berisi Tentang dalil-dalil dan hadis Dan juga para pendapat ulama Perbedaan atau ciri khas Kifayatul Ahyar itu ada dalil Al-Quran, ada hadisnya dan juga dibawa dibahas tentang khilafiyah para ulama Itu memang lebih luas sedikit dari Fatul Qorib Makanya lebih tebal ya Mau baca apa? Bismillahirrahmanirrahim Faslun fil mut'ah Mut'ah Apa itu mut'ah? Mut'ah ya Sebutan bagi harta yang suami berikan kepada istri yang telah diceraikan Kamu sudah menikah ya? Belum Pak Belum juga menikah Sudah membahas mut'ah Bismillahirrahmanirrahim Halaman berapa ini? Halaman 55 Halaman 55 Kalau baca yang lain saja ini saya curiga sudah dipelajari Baca yang lain ya Yang mut'ah Siap yang lain? Siap Silakan dibuka halaman Jangan mut'ah saya kasihan kamu belum menikah Belum cukup umur untuk dipisah Silakan dibuka halaman 63 Karena kamu perempuan Saya baca tentang yang perempuan saja Ini ciri khasnya perempuan sekarang Ketemu 63 Jus 2 Jus 1 Wah ini nantang jus 2 ternyata Tidak Pak Ada fasal apa itu? Ada tentang paling sedikitnya nifas Paling sedikit naifas Ada juga Wayahramu bilhaidiyya Ada juga Waqollu muddatilhamli Baca tentang haram bagi orang haid saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa yahrumu bilhaidiyya wa nifasi Sama niyatu asya'a As-salatu was-sawmu Wa yahrumu As-salatu Itu kedudukannya menjadi apa? Menjadi badal ba'diminkul Dari mana? Dari sama niyatu Dasarnya Dasarnya badal ba'diminkul Iya At-tabi ul maksudu bilukmi bila wasitotinu wal musama badala Ikuti simda Panya tanpa lantaran Jadi tujuan Wukum badal sebutan Kenapa disebut badal ba'diminkul? Karena menjelaskan sebagian dari yang dijelaskan yang delapan ini Sama niyatu asya'a Asya'a itu iropnya apa? Jer Kok ada jer dengan fathah? Ada ustad Karena isimlah yang sorif Oh ada ya Apa dasarnya? Wajurrabil fat Hatimlah yang sorif Malam yudhaf Yaqumada al-radib Isim goyir umum Sarif rafahnya Andrumah Tandanya jer Dan nasa pemakai fathah Salam mati Tidak dimuduf dan tanpa al Bila mudhafah ada al hukumnya asal Kalau ada dasarnya berarti betul Kalau tidak ada berarti salah Sama niyatu Itu kenapa tidak ada tanwinnya? Karena dia menjadi mudhaf Mudhaf Kalau mudhaf Kenapa? Tanpa al Tanpa tanwinnya Karena dia jadi hobar 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 dari mana? Hobar dari Karena dia menjadi fa'il ustad Maaf Fa'il apa hobar? Fa'il Serius Yang mana yang betul? Fa'il Fa'il Kok tahu? Karena di depan ada fa'il Ada fi'il Jauh ya fi'ilnya Jadi walaupun jauh Yang namanya fi'il dan fa'il Itu tetap harus ada Tidak boleh dipisah itu Walaupun Seluas semudera memisahnya Yang namanya fi'il dan fa'il Itu harus selalu bersama Nah ini ya Pertanyaan selanjutnya Biasanya Fi'il dan fa'il Itu harus sama Mu'annas sama-sama Mu'annas Mu'zakar sama-sama Mu'zakar Kita tahu bahwa Samaniyatu disini adalah Mu'an Kok tahu kalau itu mu'annas? Ada tak Dasarnya Lanjut pertanyaan yang tadi Ya rumu itu mu'zakar Buktinya di depannya adalah Iya Tapi kenapa fa'ilnya Kok sama niyatu? Karena dia adat Ustaz Karena? Dia isim adat Yang putra bisa jawab Karena Samaniyatu Bukan mu'annas Hakiki Tapi mu'annas Majasi Oke seratus bagi saya Fa'il Ini termasuk fa'il apa? Kenapa? Samaniyatu Termasuk fa'il apa? Fa'il ada berapa? Ada dua Kok tahu ini fa'il do'hir? Karena Dia bukan Domir Dasarnya Dan fa'il setelah Bila Jika tidak Maka fa'ilnya Domir Ya rumu Coba Ya rumu Di tasrif Lurawi Dengan Disambung Amil jazam Bismillahirrahmanirrahim Lai ya rum Lai ya rum Lai ya rumu Maaf Ustaz Lam Lam ya rum Lam ya rum Lam ya rumu Lam ya rumu Lam tahrum Lam tahruma Lam ya rumna Lam tahrum Lam tahruma Lam tahrumu Lam tahrumi Lam tahruma Lam tahrumna Lam ahrum Lam nahrum Coba keluarkan Af'alul Khumsah Dari yang kamu baca tadi Lam Lam ya rumu Lam ya rumu Lam tahruma dalam tahrumu lantahrumi af'alul homsa itu jasumnya dengan apa dengan membuang nun dasarnya wajalinawi yafalanin nuna rafa watad'ina watasaluna wahadfuha lil jazmi wa nasmih sima kalam takuni litarumi matlama af'alqomsa rafa nunggong af'alqomsa rafa pakai tetapnya nun nasab dan jernya membuang hurufnya nun ya bagus pertanyaan terakhir wayahrumu bilhaidi assalatu wassawumu kenapa perempuan itu had min aslil hilqaud dasarnya katanya ciri khasnya kifaitul akhir itu ada al-quran dan ada hadisnya itu dibawa tinggal baca saja bismillahirrahmanirrahim karena ada sabda nabi idha akbalatil haidu fada'i sholata itu larangan kalau dia perempuan sedang haid dilarang sholat dilarang untuk sholat ya sudah cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati